Kepulau Sekute Kompol Ida Bagus Dedy Januarta mengatakan, tersangka RAL beraksi dengan cara mengambil beberapa barang dan dimasukkan ke dalam tas. Saat tersangka keluar dari sualayan, alarm berbunyi panjang sehingga petugas keamanan melakukan pemeriksaan. Tersangka pun tak bisa berkutik saat digledah. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 kg daging sapi, serta puluhan produk kosmetik dan perawatan kulit berbagai merek. Pihak sualayan mengaku mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Berdasarkan hasil interogasi petugas kepolisian, tersangka yang berasal dari Bandar Aceh ini mengaku datang ke Bali untuk berlibur. Tersangka melakukan aksinya pertama kali. Hasil barang curian rencananya dipakai sendiri. Kini tersangka mendekam disel tahanan Polsekuta karena melanggar pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. KD Suantara dan Rai Suantara, Bali TV